Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Vim2 Channel Jika teman-teman di rumah ingin mengecat warna doff sedangkan hanya ada stok cet warna glossy atau mengkilap tenang saja, tidak perlu beli cet doff atau pernis doff Di video ini saya akan memberikan solusi menjadikan cet mengkilap menjadi doff dengan bahan yang sangat sederhana Semoga bermanfaat Oke, pertama-tama kita siapkan wadahnya dulu untuk tempat cetnya Di sini kita akan membuat contoh warna mengkilap dulu nanti sebagai bahan perbandingan Di sini saya menggunakan cet jenis duko yang NC, yang murahan saja teman-teman Kita tuangkan secukupnya saja Ini hanya membuat contoh Kemudian kita encerkan menggunakan thinner piu atau polirtan agar nanti hasilnya benar-benar glossy atau mengkilap Oke, setelah semua tercampur rata Di sini kita akan membuat warna hitam dulu Kita masukkan ke spray gun Oke, di sini kita membuat contoh menggunakan botol air mineral bekas Oke, kita semprot yang benar-benar rata dan basah Nah, seperti ini Oke, satu contoh sudah selesai yang hitam glossy-nya atau mengkilapnya Kemudian Selanjutnya kita akan membuat contoh warna merahnya Sisa cetnya kita tuang dulu Kita cuci dulu spray gunnya Kemudian kita masukkan warna merah Oke, langsung kita semprot yang rata Seperti yang warna hitam tadi Di sini kita menggunakan thinner piu Karena hasilnya sangat-sangat mengkilap teman-teman Biarpun tanpa pernis Oke, sudah jadi Jadi dua contoh warna mengkilap atau glossy Sudah jadi teman-teman Oke, jadi dua cet ini kita akan jadikan doff Nah, di sini kita sediakan bedak bayi teman-teman Jadi ini fungsinya untuk merubah cet warna mengkilap atau glossy menjadi doff Kita hanya membutuhkan bedak bayi saja Kita tuangkan bedak bayi secukupnya Semakin banyak bedak semakin warnanya akan ngedoff Jadi ini bisa kita atur sendiri Di sini saya akan membuat doffnya yang benar-benar kelihatan teman-teman Jadi bedaknya lumayan banyak Oke, diaduknya benar-benar harus rata Oke, setelah ini kita akan coba aplikasikan Kita membuat merah dulu Oke, kita cet yang rata Sama seperti yang di awal kita menggunakan botol minuman bekas Nah, seperti ini sudah selesai Yang merah Yang sudah ada bedaknya Tinggal kita akan membuat yang warna hitam Oke, sudah selesai semua Yang warna hitam juga selesai Setelah ini kita tinggal tunggu keringnya saja teman-teman Nah, ini setelah kurang lebih satu jam Sudah berubah Cet yang sudah kita kasih bedak menjadi doff teman-teman Jadi doffnya sangat kelihatan sekali Nah, seperti ini hasilnya Ini tetap halus teman-teman ya Nah, perbedaannya sangat kelihatan sekali teman-teman Antara doff dan glossy Bisa menjadi alternatif solusi ketika di rumah ada cet glossy Tapi ingin membuat doff Hanya menggunakan bedak bayi saja Ini hanya sebagai contoh Teman-teman bisa aplikasikan di media-media yang lain Seperti besi, triplek, atau yang lain-lain Untuk motor pun bisa teman-teman ya Cara ini tidak harus menggunakan spray gun teman-teman Kita juga bisa menggunakan kuas untuk pengaplikasiannya Sekali lagi, cara ini hanyalah sebagai alternatif saja Jika mau hasil sempurna Silahkan menggunakan pernis jenis doff Oke, terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Yang belum subscribe di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh